selamat menikmati banyak orang bertanya seperti apa sih Honda GL soalnya kemarin kurang jelas banyak netizen-netizen yang pengen direview motor GL kali ini saya turuti saya akan mereview di sini saya akan mereview GL100 yang ownernya milik mas Pras 2W ini boleh direview sebelumnya enggak mas boleh direview boleh boleh oke sebenarnya saya itu tidak begitu paham tentang motor tapi ya nanti mohon mas Pras 2W lebih dijelaskan lagi ya ya nanti tanya oke siap 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 ini ini sekedar bertanya-tanya karena jarangnya wani ragat oke siap dari depan dulu mas dari depan dulu depan itu roda 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 ini merek ya merek rodanya ini mereknya apa sih kalau rodanya ini banyak pakenya irc pasti 2 rodanya pakai irc pasti 2 pasti pasti 2 pasti 2 oke lanjut ke velg kalau velg masih pakai ini pakai TDR ukuran depannya 160 velg depan TDR ukuran berapa mas 160 160 oke untuk ini kalau kaliper ini pakenya Tokicho tokicho bekasan dari CBR600 kalipernya pakai Tokicho terus ini piringannya 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 ini PSM ini piringannya pakai PSM oke saya tidak begitu paham tapi ya mungkin kalian yang anak motor kalian yang lebih paham ya oke seperti itu terus ada lagi mas mungkin ruji ruji biasa ya ruji paling TDR ini ruji-nya TDR ruji-nya TDR oke lanjut lagi agak ke atas ini kalau spakboard spakboard ini pakai stankboard apa namanya mas spakboard spakboard namanya spakboard ya spakboard pakenya ini ninja RR spakboard pakenya ninja RR guys oke lanjut ini di cat sendiri ya mas custom ya iya custom sendiri oke ini selanjut ini kalau ini bottom pakenya ninja RR bottom pakenya apa mas bottom pakenya ninja RR guys oke mungkin kalian yang lebih paham lebih tahu ya itulah saya mungkin ya memang benar-benar kurang banget ini tidak masalah lah saya review biar netizen-netizen yang merequest mereview biar puas lah oke lanjut lagi mas apa lagi mas ini rating 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 itu paling ini pakenya diamond rating model-model diamond rating apa mas model-model diamond sih rating model-model diamond oke tidak masalah lah terus lanjut ke atas lagi apa lagi mas T ini T pakenya TRS T ada T pakenya TRS T pakenya TRS T pakenya TRS cnc guys namanya cnc apa cnc oh cnc ini namanya apa ini ini kupingan lampu oh kupingan lampu pakenya bracket lampu itu bracket lampu pakenya cnc cnc itu customer sendiri customer sendiri oke hahaha sorry 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 oke lanjut ke lampu mas ini lampu pakenya L2G lampu batoknya pakenya L2G oke terus untuk ini lampu depan pakenya die maker 6 block slide lampu depan pakenya die maker guys oke lanjut lagi mas ini apa namanya speedometer itu pakenya FU injeksi itu ya pakenya FU FU yang injeksi FI itu loh speedo pakenya FU yang injeksi FI oke lanjut apa lagi mas ada ini 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 untuk pengareman depan pengareman depan ini masternya pakai KTC yang big 16mm oke itulah namanya oke saya kurang paham tapi tidak masalah terus lanjut ke apalagi Pak ini sama ya kalau ini yang kiri saya lebih mengandalkan daytona oke biar apa safety oke biar apa biar safety oke bolehlah bolehlah terus ini apa ini mas kok kalau ini kalau ini bautnya pakai propel ada baut yang buat stang namanya pakai propel sorry 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 oke lanjut ke ini mas ke hand grip jadi hand gripnya punya nya KC hand grip apa KC KC Kawasaki KC kawasaki KC oke lanjut terus untuk ke gas ini gas spontan gas spontan ini punya nya magura magura oke oke untuk selanjutnya ya ada ini selang rem ya nah selang rem selang rem pake apa ini selang rem pake KTC selang rem pake KTC pemirsa oke lanjut lagi ke ke belakang yang depan udah semua ya masih ada ini namanya apa ini holder yang kiri holder kiri pakenya fixen ini holder kiri pake fixen oke lanjut ini yang masih ada ini sepion red hit ini sepionnya red hit sepionnya red hit oke lanjut yang depan ini sudah semua sudah semua ya sudah semua oke lanjut ke ini tangki guys tangki original dari GL100 tangki original cuma udah di repen lagi ini warnanya di custom ya mas ya oke untuk tutupnya tutupnya ini original original dari itu loh namanya mesin sedot itu loh oke tutupnya sendiri original dari mesin diesel katanya yang bener ya mas oke lanjut ke mana mas ini apa apa klakson ini klakson itu original mega pro itu klaksonnya original mega pro oke terus apa lagi mas untuk pangkon mesin pangkon mesin pangkon mesin guys pake tiger gitu pangkon mesin pake tiger oke lanjut apa lanjut apa lagi mas pedal rem pedal rem pedal rem original dari crystal tune pedal rem namanya apa crystal oh motor crystal tune pedal rem oke lanjut lagi jadi kickstarter masih standar mega pro starter nya apa nya kickstarter 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 original mega pro ya oke siap lanjut lanjut apa mesin 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 ini main main sedikit lah oke yang paham kalian yang lihat mungkin yang paham lah seperti itu sorry oke lanjut lagi ya karbulator 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 ini ya ini punya eh tiger lama ini karbulator pake tiger lama ya iya oke lanjut lagi apa mas yang perlu di review lagi mas kebelakang agak kebelakang lagi ya mas oke siap untuk kenal pot kenal pot kenal pot kita masih mengandalkan produknya WRX oke untuk kenal pot masih mengandalkan produknya WRX oke lanjut ke mana mas post type belakang post type belakang itu punyanya ninja RR untuk post type belakang GL nya mas Pras pake ninja RR ya mas oke lanjut lagi sama ini ARM sama punya eh ninja RR juga ARM pake punyanya ninja RR oke siap oke lanjut lagi ya ee pak jok jok oh ini sok sok belakang punyanya itu produknya dari KTC sok belakang hmm kayaknya mas Pras pake KTC ya mas oh iya oke lanjut lagi ke jok mas jok jok ini ee customer sendiri ini jok customer sendiri nah mungkin customer dari mana daerahnya bisa dari Mojokerto oh jokerto customer dari Mojokerto ini joknya oke lanjut ke mana mas apa apalagi ya mas yang perlu di review apa mas terserah mau yang mana terserah oh ya belum ya belum saya kurang tau yang belakang ini apa ini udah semua rantai 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 aku punya eh pake app ee dari produk produknya TK ini rantai produknya TK Racing TK Racing oke 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 saya gua tidak begitu paham biasalah biasa biasa oke tapi tidak masalah buat mengedukasi saya sendiri seperti itu oke lanjut lagi mas ee cegang 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 supaya ini Mega Pro? untuk ini gear? betul tromol belakang tromol belakang mas itu pakenya R8 King untuk tromol belakang pakenya R8 King guys oke R8 King kalau ini apa? pelek sama kayak yang depan itu pakenya TDR cuma ukurannya R185 oke untuk peleknya sama mereknya cuma ukurannya yang beda untuk yang ban untuk yang ban? sama sih kaya depan ukurannya pakenya Rc fast T2 90x80 oke siap 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 untuk sama ya mas? apanya ini? apa? roji sama ini ini mas? apa namanya mas? oh itu gear pakenya itu SSS itu gear pakenya SSS? oke boleh boleh untuk reteng belakang reteng belakang? pakenya Ninja RR reteng belakang ini pake Ninja RR terus ini? lampu belakang lampu belakang pake itu GL100 cuma yang model LED model LED oke siap siap untuk ini mas? apa ini? treble? itu yang namanya sih kalau disini namanya kepet 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 pakbor oh kepet pakbor pake itu customer sendiri customer sendiri tapi bagus keliatan bagus ya mas ya? oke siap siap ini kalau rangka mas? rangka frame nya original GL100 oke untuk rangka oh kecepat lagi mas sorry mas untuk rangka original GL100 iya oke siap 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 mungkin cukup itu mas? atau ada tambahan lagi mungkin yang belum kalau mau tanya silahkan nanti saya buat lagi oke apalagi ya mas? untuk ini apa namanya mas? kok warnanya oh itu terdicat sendiri ya mas? nah itu dicat sendiri itu kiripan sendiri oke siap ini tadi udah? kickstarter sudah udah iya siap apalagi apalagi ya mas? mungkin untuk cukup itu doang ya mas? apa ada lagi ya? yang kelihatan kelihatan wow itu ini jalustang apa? jalustang belum apa namanya? ini jalustang 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 pakai apa ini? satria jalustang pakai satria satria agiu ya oke siap siap iya 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 kalau ini mas? oli? ini ini langsung satu set ini cuma yang beda itu ini apa yang beda mas? ini itu apa namanya mas? ini ini bracket kaliber cuma maduin sendiri maduin sendiri oke siap siap terus ini juga maduin sendiri apa namanya ini mas? ini bracket selang oh bracket selang oke siap siap shock depan tadi udah? sudah oke siap 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 mungkin cukup itu ya mas? oke ini saya bertanya kepada mas Pras dari merk-merk banyaknya segitu modal untuk meragatnya itu pasti mahal ya mas? maksudnya ya kroso lah lumayan lumayan lah ya mas? kurang lebih aku dari 2 tahun yang lalu membangun raga GL ini oke berarti ragat motor ini dari kawit tahun 2018? 2019? 2019 2019 2019 berarti 2 tahun ragat motor ya mas? oke siap ya mungkin kalau menurut saya sih seseorang yang yang ragat motor yang hobi saya itu terserah untuk menurut saya kalau menurut saya terserah yang penting orang itu tidak kalau menurut saya seperti itu kalau dia bangga dia tidak masalah seperti itu ya mas Pras? oke siap jadi misal nominal kalau nominal di angka berapa mas? sekitar setengah saya total itu kemarin kurang lebih hampir 40 40? oke siap siap tapi dengan total segitu merasa puas kan mas? dengan hasil yang sangat hasil seperti ini tadi temannya mas Pras? teman siapa tadi? temannya mas Prasbo ya? oke siap dengan harga segitu? iya lah ya sudah lumayan lah lumayan lah mas mungkin ada yang ingin di upgrade lagi gak mas menurut saya upgrade? upgrade mungkin apa ya? paling sih upgrade ini paling fokus paling ke shock belakang oh shock belakang ini ya? yang ktc ini ya? oke siap kalau udah gak layak pakai nanti mau ganti lagi ini motornya hidup dalam arti pacek dan pacek hidup semua pacek hidup semua cuma ini ini punya suratnya masih ikut mega pro suratnya masih mega pro tapi pacek masih hidup hidup semua tapi kalau seperti itu diperbolehkan dalam kalau itu sih perlu boleh kan cuma kendalanya di warna oh kendalanya di warna oh ini warnanya custom ya? iya beda kalau warna di dalam karat kalau di surat itu warnanya hitam oh hitam oke siap cuma aku menurutin selera sih selera boleh 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 oke eh terima kasih sama mas Pras mungkin cukup mungkin ya siap oke banyak teman-teman dari motor herek ya mas iya tanya motor herek ya oke ya ya mungkin cukup sekian review dari motornya mas Prasbowo motor Honda GL 100 ya mas oke mungkin ya mohon maaf sebesar-besarnya mohon maaf sebesar-besarnya misal saya banyak kurangnya jujur memang saya kurang paham tentang dunia otomotif terutama motor ya mas mungkin kalau misal ada yang salah ada yang kurang nanti bisa di komen oke bisa di komen saya juga masih belajar seperti itu oke untuk kalian yang belum subscribe channel project taylor silahkan subscribe channel project taylor dan share komen like dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari project taylor oke terima kasih selamat sore dan